Baik anak-anak semua, selamat datang di sesi yang kedua. Pada kesempatan ini, kita kesekian kalinya untuk bereksplorasi tentang pecahan, di mana harapannya Mister kalian bisa lebih aktif. Dengan demikian, nantinya kalian akan lebih memahami. Anak-anak semua, mungkin yang pertama kita akan mute, matikan seluruh mic, Mister akan memberikan materi. Sudah ada di layar kalian. Kita akan merubah pecahan. Sudah muncul kan? Belum? Sudah muncul. Sudah muncul. Sudah, Mister. Sudah, Mister. Sudah. Sudah. Kita akan diskusi. Sudah ada judulnya, yaitu pada pertemuan kali ini kita akan merubah pecahan, belajar untuk merubah pecahan. Bagaimana kita belajar merubah pecahan. Jadi, sebelumnya, barangkali kalian tahu, boleh dinyalakan mic-nya terlebih dahulu, kira-kira merubah pecahan itu apanya yang dirubah, atau pecahan ke apa yang dirubah itu kira-kira. Kira-kira bagaimana? Siapa yang mau bisa? Mengapa pecahan berubah, atau bagaimana bentuknya poni, barangkali bisa menyebutkan terlebih dahulu. Bagaimana poni? Ya, anak-anak, di layar sudah ada ya, di layar sudah ada. Bagaimana kita memecahkan soal yang ada, sambil dipersiapkan dulu alat tulis kalian. Ada satu per empat, kalau kita merubah ke dalam bentuk desimal, maka yang terjadi adalah, caranya bagaimana? Kalau satu per empat, kalau satu per empat, cara merubah desimal bagaimana bentuk desimal? Valentino. Satunya dikurung. Ditambahin 0 Satunya dikurung, ditambahin 0 Satunya dikurung, ditambahin 0 Menggunakan kurungan apa? Kurungannya ayam Kurungan pembagian Ya, jadi maksudnya adalah, yang pertama kita bisa menggunakan namanya porogabit Understand? Ya, kita akan menggunakan namanya porogabit Bukan poro gejepit Satu per empat, satu kita bagikan empat Bagaimana kalau satu kita bagi empat ini, maka kita tambahkan 0 diatas 0 koma Ya, barulah setelah itu, 10 dibagi empat berapa? 10 dibagi empat berapa? Dua Dua, kita tuliskan dua Setelah itu, dua kita kalikan Empat Berapa? Kita kurangi, 10 kurangi delapan berapa? Dua Dua dibagi empat bisa enggak? Dua dibagi empat bisa enggak? Tidak bisa kita turunkan lagi nol Dua puluh, dua puluh bagi empat Lima 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 kita kalikan kebalik Lima Jadi satu per empat, itu nilai desimalnya adalah 0,25 0,25 0,25 Ya, 0,25 Baik Sekarang ke Tujuh per dua Sambil ditulis ya Tujuh per dua Sama dengan tujuh dibagi dua Kalau ini merubah ke dalam bentuk pecahan apa? Pecahan desimal atau pecahan campuran? Campuran Campuran Kita rubah ke dalam pecahan campuran Ini hanya kita contoh dulu Supaya kalian bisa mengenai dulu Supaya kalian bisa lebih tahu Tujuh per dua Berarti tujuh dibagi dua Dan dapat tiga sisa satu Maka kita tuliskan satu di atas per dua Jelas ya Dua ini adalah bilangan pembagi Atau yang kita sebut sebagai yang KPK-nya nanti Yang bisa kita carikan untuk KPK-nya ini menyebutnya Selanjutnya Tujuh per empat Sama dengan sepuluh dibagi Empat Empat Sepuluh bagi empat berapa? Dua 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 kan sisa berapa? Sisa dua Sisa dua Tua Tujuh belas per empat Sama dengan 17 17 dibagi 4 Sisa berapa? Dapat 4, 16 Dapat 4, 16 Sisa 1 Sehingga Hasilnya 4, 1 per 4 Selanjutnya 24 bagi 5 Berapa 24 bagi 5? Tidak bisa Kalau 25 dibagi 5 langsung dapat 5 Kalau 20 berapa bisa 4 Betul kan? Oke Berarti 4, 4 per 5 Kita mulai kembali Tadi sudah awal Diberi contoh Untuk ke desimal Ini ada 3 per 7 Ada 3 per 7 Tolong mic-nya dimatikan terlebih dahulu 3 per 7 Oh disini 3 per 8 Yang betul yang mana ini? Ayo 3 per 8 apa? 3 per 7 3 per 8 3 per 8 Ini salah soal mister ya 3 per 8 3 per 8 Kamu lihat 3 bagi 8 Tidak bisa 30 30 kali kan 30 dibagi 8 dapat berapa? Dapat di 3 3 kali 8 berapa? 20 4 8 kali 3 24 Kita kurangi Kamu kurangi 34 Kurangi 24 Dapat 6 6 kita bagi 8 Tidak bisa Kita turunkan 0 Berarti 60 60 bagi 8 Berapa? 7 7 kali 8 50 6 Kita turunkan lagi Kita kurangi Dapat 4 4 dibagi 8 Kan tidak bisa Tambahkan lagi 0 nya 40 40 Dibagi 8 Dapat 55 Kali 8 40 Jadi 3 per 8 Sama dengan 0,375 Sudah dilengkapi Dibungi Dilengkapi ya Selanjutnya Baik Silahkan dikerjakan Silahkan dikerjakan Coba ini Kalau ini kira-kira Jadi pecahan apa? Jadi pecahan biasa Pecahan campuran Atau pecahan apa? Coba dikat Kalau berdasarkan kriteria Atau bentuk soalnya Dinyalakan mic-nya dikat 123 Atau desimal Atau apa? Apa campuran? D Si 123 Per 10 Sama dengan 12,3 Desimal itu berarti Koma ya kan? 100 1230 Dibagi 10 Berapa? 3456 Dibagi 10 345,6 Dan seterusnya Ini masih contoh Ini masih contoh Nanti Mr. beri Penguatan soal kan Sudah ditulis ini ya Lengkap ya Kalau belum lengkap silahkan Dinyalakan mic-nya Sudah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Dikkat Selamat menikmati 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 6,15 selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati yang atas juga kita kalikan 20 juga 20 per 100 berapa Rikat hasilnya nomor 1 berapa persen 20 persen sudah selesai? tulis soalnya sudah soalnya sudah selesai? tulis soalnya belum, baik dikasih waktu kalau belum nomor 1 adalah 1 per 5 sama dengan titik-titik persen nomor 2 1 per 4 sama dengan berapa persen nomor 3, 3 per 5 berapa persen nomor 4, 1 per 2 berapa persen, nomor 5 2 per 5 berapa persen nomor 3, 3 per 20 berapa persen sama sampai nomor 10 yang terakhir adalah 8 per 20 sama ya 20 tapi kamu kalikan berapa supaya jadi meirannya coba nomor 10 berapa 20 20 20 kalikan berapa supaya jadi 100 terus menyalakan mic-nya 20 kalikan ini ya kan ini 20 kamu kalikan ini coba langsung ketemu jawabannya ini semua nih semua aja kerjakan gak usah dikasih gak usah PR gak usah PR gampang kok ayo bisa kamu kerjakan semua ayo ingat ingat pokoknya penyebutnya akan menjadikan 100 ya rubah penyebutnya menjadi 100 dibalikan berapa sama pembilangnya juga sama nomor 2 sudah ketemu jawabannya nomor 2 mic-nya dinyalakan nomor 2 sudah ketemu kah nomor nomor 2 siapa bisa ayo 1 ke 4 saya 25 persen 25 persen nomor 3 siapa sayang ya berapa 56 persen masa 3 per 5 kok berapa 60 persen mister 60 persen bagus harus hati nomor 2 nomor berapa sekarang 4 ya 1 per 2 berapa persen ayo 1 per 2 50 persen 50 persen 2 per 5 berapa persen berapa persen 40 persen baik 40 persen nomor 6 3 per 20 ayo Richard mana nih kondak muncul sama sekali kamu geleng-geleng toh ayo 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 dihitung 3 per 20 berapa itu siapa siapa sudah ketemu 15 persen bagus 15 persen lanjut 12 per 25 12 per 25 ayo 24 persen ayo jadi 12 per 25 hitung hitung lagi 48 persen 48 persen bagus lanjut 15 per 50 30 persen bagus terakhir 8 per 20 tadi sudah merahnya berapa tadi 8 per 20 40 persen 40 persen baik anak-anak saya sudah sesi yang menegangkan sesi kedua harapan saya nanti kita bisa ketemu lagi di Adi Selasa dan kamu pelajari lagi untuk bacaan tersebut di rumah oke salam jumpa dan salam buat keluarga di rumah see you ayo 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 ayo